Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat bersama Budi disini Tentunya di channel Budi and Win Kali ini Budi sedang melihat Tanaman anggrek katlea Maaf ya suaranya gemuruh Ini motor barusan lewat Nah ini pohon bunga anggrek katlea Katlea Budi ini lagi berbunga Mekar cantik sekali Kemarin itu bunganya sangat lebat Ini ada 4 kuntum bunga Nah sudah gugur 2 Sudah gugur 2 Ini tinggal 2 Dan sebelumnya ini Sudah berbunga sebelumnya Dan ini Nah ini tangkainya sudah baru saja Menguning dan sudah rontok Habis Nah bunga-bunga ini Sedang bermekaran kurang lebih 2 minggu dia bertahan 2 minggu dia bertahan Selama 3 minggu Berturut-turut dia berbunga terus Kemudian ini baru habis ini Ini yang terdahulu yang pertama Kemudian ini yang kedua Dan ini yang ketiga Nah pada waktu mereka serempak kompak berbunganya Budi tidak sempat Tidak sempat mau buat video Nah bunganya ini sangat subur Rimbun Dan bunganya lebih besar-besarnya ini Nah bunga katlea ini adalah ratunya anggrek ya Dia ukurannya sangat besar Dan cantik Kemudian memiliki warna-warni Ada yang putih, merah, jingga, oranye Dan ini milik budi ini warnanya ungu Cantik sekali Nah ini juga bekasnya kemarin itu Yang sudah hilang bunga-bunganya habis Ini pangkai spek-speknya Sudah kurus Sudah menghitam, sudah kering Nah ciri khasnya bunga katlea ini Dia memiliki bul, bulat, panjang Tapi dia tidak lebih dari 30 cm ya Kemudian memiliki daun yang tebal Memiliki dua daun yang tebal Dan daunnya itu biasanya satu pasang atau dua pasang Biasanya yang spesies Yang spesies itu satu pasang Kemudian yang hybrid itu biasanya dua pasang ya Nah ini kebetulan nih bunga budi ini Yang spesies Nah ini bunganya cantik sekali Warnanya ungu ungu merona ini cantik sekali sedang dihinggapi oleh laba-laba ini bagaimana caranya supaya pohon anggrek kita itu bisa subur kemudian dan beranak banyak dan cepat berbunga katlea ini biasanya berbunga hanya satu kali saja kemudian selanjutnya dia tidak bisa berbunga lagi tidak berusaha berbunga lagi kemudian yang sudah berbunga itu dia lama-kelamaan lama-kelamaan akan menguning kalau sudah tua sudah berbunga dia sudah tua lama-kelamaan menguning kemudian dia memperbanyak anakannya lewat pangkal akarnya lewat pangkal akarnya disini anak-anakannya banyak disini di pangkal akarannya dia akan tumbuh anak-anak banyak sebelum dia gugur sebelum dia menguning sebelum dia kering dia akan mengeluarkan anak-anak-anak di pangkal daripada perakarannya cara untuk menyuburkan menyeburkan tanaman anggrek katlea ini mudah saja mudah saja berdasarkan pengalaman Budai Budai tidak pernah memakai pupuk pupuk-pupuk kimia pupuk produk-produk pabrian gitu ya Budai cukup menggunakan pupuk kandang saja nah pupuk kandang saja Budai hanya menggunakan dua pupuk kalau dibilang pupuk yang satu pupuk kandang yang satunya cukup dengan menggunakan air siraman air lerih atau air bekas cucian beras kalau ini gambarnya terang ya tadi gelap ya ini karena pencahayaannya ini dibawah pohon mangga dia mendapatkan sinar matahari kurang lebih hanya 30 persen 20 atau 30 persen saja ini kalau pagi sampai siang dia teduh kemudian kalau dia mendapatkan panas hanya sekitar pukul 2 dan pukul sampai pukul 4 ya teduh sekali tapi dia mendapatkan angin yang cukup anginnya cukup lumayan kencang ini cepat berbunga nah Budai hanya menggunakan pupuk ini ini pupuk yang Budai Budai pakai ini adalah pupuk kandang pupuk kandang ini kebetulan kohe ya kohe kambing ya kohe kambing yang sudah Budai hancurkan sampai lembut ya kemudian ini ditaburkan saja ditaburkan di perakaran kita buat kita ambil satu jimpit saja ya nah seperti ini nah seperti ini nah sini kemudian kita taburkan di atas perakaran nah disini di atasnya nah ini di atasnya perakaran ini kita taburkan segini saja nah seperti ini kita lakukan dua minggu satu kali nah begini saja nah kelihatan ya nah kemudian nah ini pupuk untuk penyiraman untuk penyiraman Budai cukup menggunakan air cucian beras nah ini yang sudah dilarutkan kita semprotkan begini saja di semua perakarannya sampai kena ke dalam-dalamnya sampai kena di pupuk-pupuknya tadi pupuknya tadi sampai basah nah ini tempatnya pupuk di sini di paling atas kalau di bawah nanti dia rontok gugur ya nah kalau di atasnya sini kita dapat siram air nah dia akan mengalir sampai ke bawah sampai di perakaran bawah dia akan mengalir ke situ bisa juga diberi pupuk yang lain kalau Anda mau menggunakan pupuk yang lain misalnya pupuk anggrek atau pupuk air kulit bawang ya rendaman kulit bawang itu juga bisa tapi buddha cukup ini saja nah kalau kita rajin memupuknya nanti suatu saat tiba waktunya dia akan akan berbakti kepada kita ya seperti ini sampai basah kuyup seperti inilah cara pemupukan pada bunga anggrek katleabude kita hanya menggunakan dua pupuk saja yaitu pupuk kandang dan pupuk air cucian beras seperti inilah anggrek-anggrek ini nanti akan subur akan cepat beranak banyak dan akan menghasilkan bunga yang cantik tuh cantik sekali kan cantik sekali nah demikianlah sobat cara menggunakan pupuk yaitu cara pemupukan pada bunga anggrek katlea agar dia menjadi subur beranak banyak dan berbunga lebat demikianlah semoga bermanfaat buat kalian semua kiranya suka dengan video buddha jangan lupa subscribe nya sudah aku subscribe nya ya buat buddha ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati